Mendasar yang diperlukan oleh semua murid Nah ini AKM terdiri dari dua kompetensi yang akan diukur oleh pemerintah Yaitu terkait masalah literasi membaca Dan yang berikutnya adalah literasi matematika atau seringkali disebut sebagai numerasi Kemudian nanti ada satu lagi yang namanya Survei karakter Oke yang kita bahas untuk menerkait masalah kompetensi ada dua hal ini Yaitu literasi dan numerasi Literasi nanti akan kita pecah menjadi literasi pada teks fiksi dan literasi pada teks informasi Jadi ada numerasi literasi fiksi dan literasi teks informasi Baik untuk level 1 kita sudah tinggal kita coba naik sekarang ke level 2 Di level 2 itu numerasi untuk kelas 4 Kemudian ada 48 soal Teks fiksi 22 soal dan literasi teks informasi ada 18 soal Oke kita satu-satu coba kita buka Yang pertama ada disini adalah terkait level 2 kelas 4 Level 2 kelas 4 terkait numerasi Oke apa saja yang dimunculkan di dalam kompetensi numerasi di level Pembelajaran 2 untuk kelas 4 Yang pertama adalah masih sama terkait bilangan Kemudian geometri dan pengukuran dan terakhir adalah aljabar Oh ada yang terakhir adalah data dan ketidakpastian Di level 1 cukup di aljabar Kemudian disini ada data dan ketidakpastian Oke kita coba buka satu-satu terkait numerasi Yang terkait masalah kompetensi di kelas AKM kelas 4 Terkait representasi kita coba disini ada ditampilkan 3 soal Soalnya seperti apa? Nah soal seperti ini Kita lihat ada pilihan ganda Oke disini ada 2 3 per 7 gitu kan Berapa banyak bagian kotak putih yang harus diarsir agar sesuai bagiannya Oke gitu kan Seperti itu ya Ini jawabannya nanti bisa kita lihat Jadi kita coba dulu giring anak-anak Latihkan di drillkan terkait masalah soal-soal seperti ini Jawabannya sudah disiapkan Disini ada jawabannya C gitu ya Nanti penjelasannya kita coba buat sendiri Kemudian berikutnya adalah pilihan ganda kompleks Artinya apa pilihan ganda yang lebih dari satu jawabannya Perhatikan koleksi stiker milik Anton Pilihlah benar atau salah dari pernyataan berikut ini Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi delapan Cek ya benar atau salah Berbentuk segi delapan Satu dua mana tiga gitu ya Oke berbentuk segi delapan Sepertika stiker milik Anton berbentuk segi delapan Berat atau salah Stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk Persegi 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 ya Oke yang ini ya Oke Ini oval yang ini Lingkaran yang ini bintang Nah ini ternyata ada yang bintang ada yang Oke ya Tinggal nanti dipilih oleh kita Jawabannya disini nanti bisa dilihat benar dan salah Artinya untuk yang pertama itu benar Untuk yang kedua adalah Salah Nah tadi ya Kemudian Ada pilihan ganda berikutnya Perpustakaan sekolah mendapat orang pemurit sebanyak 30% Buku cerita fiksi 0,25 Buku pelajaran Dan sisanya buku encyklopedia Berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku encyklopedia Berapa bagiannya Gini kan Bisa nanti kita tuliskan Kemudian Disini Di level numerasi juga Nanti kita bisa telah terkait bagaimana mengetahui posisi pecahan Pada garis bilangan Untuk anak-anak kelas 4 Nah ini seperti ini bentuknya Pilihan ganda seperti ini Gambar berikut menunjukkan posisi rumah air ke Alika Pada koordinat B3 Berarti B3 Kan Oke Kemudian Setiap kotak B3 Ini B3 ya Oke Setiap kotak Sama dengan 1 km Oke ini luar biasa sekali Pertanyaannya dimanakah letak pasar pada peta tersebut Nah untuk pergi ke pasar Alika menempuh 5 km ke arah timur Berarti timur sini Arahnya Dan 4 km ke arah selatan Berarti selatan ke bawah ya Oke dimanakah letak posisi Ini untuk anak kelas 4 ini Luar biasa sekali ya Berarti posisinya nanti di posisi mana 5 ke kanan ke timur Kemudian 4 ke selatan Seperti itu ya Nanti bisa dijahas oleh kita Kemudian berikutnya seperti ini Kemudian berikutnya seperti ini Oke Puraian tertutup Nah seperti apakah Berarti nanti kita hanya menuliskan Berupa Satu Angka Gitu ya Satu angka saja Oke jawabannya adalah 0, berapa nih Oh iya Satu angka Atau mungkin satu kata ya Tidak lebih dari 100 100 maksimum Kalau yang terbuka itu Orang yang terbuka itu 100 maksimum 100 karakter Nah kalau ini mungkin Dibatasi hanya beberapa karakter saja Tidak sampai terlalu banyak kita Jawabannya adalah budi Seperti itu Oke Kemudian Numerasi Numerasi Untuk berikutnya adalah Kita cek disini Ada geometri Nah ini ada geometri Misalkan pengukuran Pengukuran Kita cek Nah ini pengukuran Edo menemukan sebuang kalogam Tak beraturan Bla 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 Nah ini Maksimum 100 karakter Yang bisa kita isikan disini Gitu ya Tulislah langkah-langkah penyelesaiannya Ini kan mungkin panjang ya Oke ini jawabannya Berarti kita bisa telah Bisa kita ajarkan kepada Peserta titik kita Bagaimana Mencoba Untuk Mendril Soal-soal terkait Numerasi Kelas 4 Untuk AKM Oke ini soal tertutup Urayan tertutup Seperti ini Isinya berapa Tinggal diketikan disini Berapa Kelas Disini berapa gelas Gitu ya Kemudian Urayannya Berikutnya adalah Pada sebuah wadah Bayang terisi Bla 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 Dan seterusnya Ini nanti bisa kita latih Kepada Peserta titik kita Oke gitu ya Nanti untuk penjelasan Bisa sebetulnya kita nanti Coba Berikan Penjelasan Tidak hanya Jawabannya saja Oke Terus misalkan Kita mau lihat Di tingkatan Numerasi Di bagian yang C Misalkan ada aljabar Nah disini ada 10 soal Terkait relasi Dan fungsi Termasuk pola bilangan Nah disini ya Ada disini Bisa kita telah Ini adalah soal-soal Terkait AKM Gitu kan Untuk soal nomor 1 Nah ini jawabannya Gitu kan Kemudian soal nomor 2 Oke Dimasuta beta Berminusun balok Dengan cara Niusun balok Dengan pola berikut Gitu kan Ini proses penalahan Yang luar biasa Nanti bisa kita Kembangkan kunci jawaban Dan penjelasannya Kemudian Urayan Nah sama Ini tipu-tipunya Cuma mungkin nanti Beberapa soal itu Dibedakan Bisa ditelah Oleh kita Ini juga sama Perhatikan tubuhkan telur berikut Berikut Menjadi piramida Pada gambar di atas Banyak telur Pada lapisan paling bawah Adalah berapa Gitu kan Nah ini Pada lapisan paling bawah Berarti disini Ada berapa Gitu kan Seperti itu Bisa kita telah Oke Ini juga sama Masih terkait telur Oke Untuk berikutnya Adalah Ada di Level Apa Maaf Maksudnya Di tingkatan Kopatensi berikutnya Ada data Dan ketidakpastian Misalnya ini ada Empat soal Nah ini terkait data Penyajian suatu data Antara lain Bla 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 Dan sebagainya Suara Hasil pemilihan Ketua kelas Meliputi Lima orang Nah Gitu kan Seperti ini Priduan mendapat Delapan suara Rainan 16 suara 9 suara 4 suara Ahmar 11 suara Oke ya Seperti ini Jawabannya nanti Kita bisa telah Satu-satu Oke Nanti kita coba Telah Jawabannya Saya disini Untuk memperkenalkan Terlebih dahulu Bagaimana itu Bentuk-bentuk Soal Numerasi Kelas 4 Nah ini Perhatikan tabel skor Rasit ulangan matematika Berikut Banyak siswa yang nilainya Kurang dari 75 adalah Banyak siswa yang nilainya Kurang dari 75 adalah Gitu kan Berarti berapa Kita tinggal hitung Kemudian Ini bagaimana Anak-anak kita itu Mencoba untuk Dilatih Menterjemahkan sebuah tabel Dan mencoba Mencari solusi itu Nah Setelah numerasi selesai Tadi kita balik lagi Sekarang ke bagian Literasi Tech Fiksi Nah Literasi Tech Fiksi Untuk kelas 3 dan 4 Pembelajaran level 2 ini Di antaranya adalah Seperti ini Ada menemukan informasi Ada memahami Ada mengevaluasi Merefleksi Nah ini adalah Tiga kompetensi Tiga sebagian kompetensi Yang harus dikuasai Oleh anak-anak kita Misalkan terkait Masalah informasi Tech Oke Kita klik Kemudian Disini ada Siti dan Udin Di jalan Dan seterusnya Sampai klik pada Satu pilihan Jawaban yang Paling benar Apakah si Udin Mau Atau ingin bersekolah Apa? Siti dan Udin Dalam doanya Apa? Ingin bersekolah Ingin bernyanyi Atau ingin bekerja Tentu saja Tidak bisa diselesaikan Kalau tidak menjawab Atau membaca Proses dari cerita ini Kemudian Sama Yang kedua juga Yang ketiga Nah ini juga Ada ureian Kue ulang tahun Widi Seperti ini Oke Gula Jawa Dan seterusnya Ini nanti dibaca Untuk Sehingga Nanti ada pertanyaan Apa yang ditambahkan Nenek Kedalam bubur Sehingga menjadi kecoklatan Nah tentu saja Ini tidak bisa dijawab Kalau tanpa dibaca Soalnya dari awal Seperti itu ya Kemudian ada ureian Ada jentik Disini Oke disini Pertanyaannya nanti Apa gerbek jentik itu bu? Tanya nuha gitu ya Seperti itu Oke pertanyaan Siapa itu pasukan biru? Nah ini pertanyaan Siapa itu pasukan biru? Maka nanti Anak-anak kita harus Baca dari awal Menterjemahkan Siapa itu pasukan biru? Gitu ya Seperti itu Oke itu adalah bagian daripada Literasi teks Fiksi Oke kita cek lagi Misalkan Ke Teks fiksi yang pada Sukupotensi memahami Nah misalkan ada dua soal Nah ini Pilihan ganda kompleks Artinya apa? Anak-anak bisa milih Lebih dari Satu Jawaban Gitu kan? Nah ini lebih dari satu jawaban Ini dua Atau mungkin tiga-tiganya Bisa kita pilih Kalau misalkan Oh duh salah ini cuma dua Maka disini ada klik Hapus jawaban Klik hapus jawaban Maka jawaban kita ulang lagi Jawab kembali Misalkan ada dua Seperti itu Kemudian ada pilihan ganda kompleks Nah ini contoh-contohnya Bisa dibaca oleh kita Oke Ya Nah ini Kemudian Coba kita telah Ke Sukupotensi yang lain Ada Yang ketiga Evaluasi refleksi Ada dua soal Nah ini Nanti disini ada Istilah Jelaskan jawaban kamu Nah berarti maksimum ada 100 karakter yang bisa kita ketikan disini Oke ya Berikutnya satu lagi adalah Ada literasi teks informasi Ini juga penting Jadi sekali lagi ada numerasi Ada literasi Literasi dibagi dua Ada literasi teks fiksi Ada literasi teks informasi Masih Nah teks informasi ini Seperti ini Menemukan informasi Memahami Mengevaluasi Merefleksi Masih sama Ini contoh soalnya Nah Ini kan berarti Berdasarkan teks informasi Bukan fiksi ya Informasi Apa yang menyebabkan mata kita Terlihat seperti mata panda Ini Keren banget nih Soal-soalnya ya Nanti Saya coba Nanti Saya coba latihkan Kepada anak saya Oke Kemudian ada soal Yang kedua Iya Oke Soal Yang ketiga Urayan Nah terkait kuda laut Oke Kuda laut Kuda laut Kuda laut Merupakan hewan laut Yang memiliki kepala Berbentuk kepala kuda Dan moncong yang panjang Ukuran tubuh kuda laut Bervariasi Bisa mencapai 35 cm Meskipun merupakan hewan laut Kuda laut Memiliki kemampuan berenang Yang cukup buruk Gerti kan Kuda laut Berenang dengan sangat lambat Karena bentuknya yang tegak Bentuk tubuh yang tegak Membuat kuda laut Berenang secara vertikal Bukan horizontal Seperti halnya Ikan Selain tubuhnya yang unik Kuda laut juga memiliki Cara berkembang biak Mengapa kuda laut Memiliki kemampuan Berenang yang buruk Nah itu kan Berarti Berdasarkan dari Jawaban ini kan Nah Kemampuan yang buruk Berarti kuda laut Berenang Dengan lambat Karena tubuhnya yang tegak Nah ini mungkin bisa nanti Anak-anak kita Menalah Jawaban dari Text ini Seperti itu ya Oke Kemudian kita cek Sekarang Di level Fiksi Untuk yang Memahami Nah ada 4 soal Seperti apakah Text fiksi Apa Text informasi Yang memahami Literasi Oke Cara yang dapat kita lakukan Agar bisa tiru dengan ninek Adalah Bla 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 Seperti ini ya Ini contoh soalnya Nah ini contoh berikutnya Bang Idin Nah ini ada Bang Idin Ada Bang Idin Bang Idin Penjaga lingkungan Wah ini harus baca nih Anak-anak kita nih Temukan gagasan pokok Yang terkandung Dalam teks Di atas Wah Ini harus diajarin nih Tetapi literasi Teks informasi Dari guru bahasa Indonesia Oke Kemudian ini Kalau ada yang kompleks Berarti harus Bisa dijawab Lebih dari Satu jawaban Pilihan ganda kompleks Seperti itu ya Berarti nanti Bisa dijawab Berdasarkan Banyak jawabannya Oke Uriyan Udah laut Oke Nah ini Nah ini mungkin Untuk yang level Dua Untuk level dua Anak-anak kita Akan coba dilatih Dalam bentuk Numerasi Literasi Teks fiksi Dan literasi Teks informasi Oke Terima kasih Nanti untuk lebih jelasan Kita akan coba lagi Di level tiga Bagaimana kompetensi Anak yang di Uji Atau Harus dikuasai Anak-anak kita Di level tiga Untuk anak-anak Kelas Lima Dan kelas Enam Nah ini nanti Kita akan coba Telah Akan coba Berikan penjelasan Di video berikutnya Jadi jangan lupa Tonton video berikutnya Di AKM Level tiga Masih pada channel Yang sama Yudi Kita akan coba Bedah kembali Berdasarkan Sumber yang Dari Kemen dikut Oke Terima kasih Semoga Pengenalan Terkait Latihan Soal AKM Di level dua Bisa dipahami Pantau terus Sampai nanti Di akhir Akan saya Kasihkan Informasi terkait Link Latihan Soal AKM Dari Kemen Dikut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Buat Kita semua Yuk Akepoin AKM Tarih Terima kasih.